Mengapa cita-cita pasti membutuhkan perjuangan dan juga kerja keras seperti halnya yang dilakukan oleh seorang anak nelayan di Maros, Sulawesi Selatan yang rela menerjang gelombang lautan menggunakan perahu tradisional untuk mengikuti tes seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut. Namanya Zulkifli, pemuda berusia 18 tahun ini berasal dari dusun Bonto Viraeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Demi menggapai cita-cita untuk membanggakan kedua orang tua dan warga di kampungnya, ia rela menerjang gelombang lautan menggunakan perahu katintin atau perahu tradisional untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI Angkatan Laut di Mako Lantamalena, Makassar. Sebagai seorang anak nelayan yang menempati desa terpencil di wilayah ini, tidak mudah baginya untuk berangkat menggunakan jalur darat ke lokasi seleksi yang ia akan ikuti di Makassar. Pasalnya, menggunakan jalur darat menuju Mako Lantamal, Makassar membutuhkan waktu lebih lama. Belum lagi, ia harus tiba di lokasi tepat waktu. Saya ke sini datang menggunakan perahu katintin menempu jarak sebanyak 17 kilo. Perjalanan saya ke sini hampir 2 jam. Saya berangkat dari jam setengah lima star menuju ke Lantamalena, Makassar. Tahapan demi tahapan seleksi penerimaan pun begitu semangat diikuti oleh Zulkifli. Bahkan segala persiapan dalam mengikuti seleksi telah dijalankannya dengan belajar dan berlatih saat berada di rumah. Aziz Hamid, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan.